Halo para pecinta Betal Truth Devons dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Hoian Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Goy lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Hoian dan selamat menikmati Cerita masih berkancut dengan Raja Tianzang yang pada saat ini berhadapan dengan tiga bayangan hitam yang berasal dari rumah surgawi Raja Tianzang pada saat ini terluka akibat serangan pancaran cahaya yang baru saja dilesatkan dari ketiga sosok tersebut Ketiganya pada saat ini segera tertawa dan meledik Raja Tianzang Salah seorang diantara mereka berkata sekarang tampaknya kemampuan dari Raja Tianzang benar-benar sangat lemah Sepertinya Raja Tianzang tidak dapat memblokir pancaran pemusnahan dari rumah surgawi Setelah selesai berbicara ketiga sosok bayangan hitam pada saat ini segera kembali menyerang ke arah Raja Tianzang Raja Tianzang pada saat ini menggertakan giginya dan bergegas melesat dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun Bayangan tombak pada saat ini segera dilesatkan ke arah tiga sosok bayangan hitam yang mendekat Kedua belah pihak pada saat ini terlibat dalam pertempuran yang dasyat Sementara itu salah seorang diantara tiga bayangan hitam segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus berhenti bermain-main Mereka pada saat ini masih harus berhadapan dengan pemimpin dari alam bawah Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menyingkirkan Raja Tianzang secepat mungkin Keduanya pada saat ini mengangguk melihat keseriusan dari sosok bayangan hitam yang baru saja berbicara Pada akhirnya ketiganya pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan terkuat mereka masing-masing Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan tak terlihat langsung mengguncang sekeliling Ini adalah kekuatan spiritual yang begitu dasyat sehingga tidak diketahui tingkat apakah yang telah dicapai mereka Untuk sesaat Raja Tianzang pada saat ini fikirannya menjadi kosong Sementara itu salah seorang pria berjubah hitam lainnya pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya Ia segera menghantamkan bayangan besar telapak tangannya di udara ke arah Raja Tianzang Benturan teredam segera terjadi diiringi dengan jeritan menyakitkan yang keluar dari mulut Raja Tianzang Semua armor di tubuhnya pada saat ini seketika hancur Ia mengeluarkan seteguk darah dan pada saat ini postur tubuhnya benar-benar terlihat aneh Sangat jelas pada saat ini ada banyak patahan tulang di dalam tubuh dari Raja Tianzang Tekanan ini benar-benar hampir membunuh Raja Tianzang dan sosoknya pada saat ini benar-benar melesat mundur Sementara itu tiga bayangan hitam pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Raja Tianzang Salah seorang di antara mereka segera memerintahkan yang lainnya untuk segera membunuh Raja Tianzang Pada akhirnya ketiga sosok tersebut segera menjadi bayangan dan sekali lagi meraih ke arah Raja Tianzang Raja Tianzang pada saat ini hanya bisa pasrah melihat ketiga sosok bayangan yang pada saat ini menjadi semakin mendekat Tepat ketiga-ketiganya pada saat ini hendak menyentuh Raja Tianzang Serangan yang dilesatkan oleh ketiganya pada saat ini langsung hancur dan sesosok wanita cantik berjubah merah bergambar naga segera memeluk Raja Tianzang Raja Tianzang pun seketika menoleh dan ia segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membuka mulutnya Raja Tianzang dengan terbata-bata meminta maaf kepada sosok yang mulia dan lanjut menjelaskan bahwa Raja Tianzang telah mencoba yang terbaik Wajah cantik yang baru saja menyelamatkan Raja Tianzang pada saat ini tersenyum Sosoknya segera berbicara dengan lembut bahwa Raja Tianzang sudah cukup mengemban tugas dan waktunya untuk beristri jahat Tidak seorang pun yang berani menyakiti Raja Tianzang hari ini akan bisa keluar dari dunia bawah Bahkan jika mereka berhasil dimusnahkan, ia yang merupakan yang mulia pada saat ini tidak akan memberikan reinkarnasi selamanya Setelah selesai berbicara pada saat ini, sosok cantik itu pun segera melepaskan jubah bergambar naganya dan segera menyelimuti Raja Tianzang Jubah itu pun seketika langsung menghilang bersama Raja Tianzang yang pada saat ini terluka parah Sementara itu di sisi lain ketiga pria berjubah hitam pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Mingyue Mereka pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat kecantikan yang baru saja muncul di hadapan mereka Sementara itu di sisi lain pada saat ini seketika banyak tentara yang berbaris di belakang sosok yang mulia yang bernama Mingyue Menyadari semua prajuritnya pada saat ini sudah berkumpul, Mingyue pun pada akhirnya segera berbicara dan suaranya seketika bergema Ia pada saat ini memerintahkan para prajuritnya untuk segera menekan semua orang yang merusuh Pada saat yang bersamaan, sorakan seperti guntur pada akhirnya segera terdengar ketika para prajurit seketika melesat Bersamaan dengan hal tersebut, Mingyue juga pada saat ini dengan lembut segera mengangkat jari putih rampingnya Sebilah sabit setinggi manusia segera muncul di tangannya dan ia pada saat ini tiba-tiba segera mengayunkan sabit tersebut Sebuah celah besar seketika terpotong dan tempat dimana bilah tersebut melesat udara di sekitar tampak terbelah Ketiga bayangan hitam pun merasakan tekanan sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera menghindar Serangan ini pada akhirnya segera memotong binatang besar yang berada di belakang mereka begitu juga dengan banyak pasukan mereka Sementara itu di sisi lain, Mingyue pada saat ini segera berkata bahwa rumah surgawi benar-benar sangat berani Mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki permasalahan dengan rumah surgawi Namun sekarang telah banyak hal yang terjadi dan ia harus memberitahu mereka mengapa dunia bawah ini disebut dengan dunia bawah Setelah selesai berbicara, Mingyue pada saat ini segera memandang garap pria berjubah hitam ini dengan tatapan dingin Setelah itu sosoknya perlahan melangkah ke depan dan begitu langkah pertama ini melangkah Sosok cantiknya pada saat ini benar-benar tiba-tiba menghilang Ketiga pria berjubah hitam itu pun merasa kulit kelapa mereka pada saat ini mati rasa Segel di tangan mereka kembali berubah dengan cepat dan mereka pada saat ini saling mengingatkan agar berhati-hati Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bilah cahaya tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan mereka pada saat ini terkejut Bilah cahaya ini segera membombardir segel dari tiga sosok bayangan hitam Pada saat yang bersamaan segel ketiganya pada saat ini benar-benar rusak dan sosok cantik dari Mingyue ketika muncul lagi Ia pada saat ini sudah berada di belakang tiga orang berjubah hitam Telapak tangannya segera bergerak maju dan setelah mendekat Kekuatan yang tak terlihat dan sangat kuat segera ditunjukkan di depan mereka semua Benturan segera terjadi dan pada saat ini tubuh ketiganya benar-benar dipelintir Kekuatan ini benar-benar begitu kuat sehingga dapat menghancurkan ketiga orang tersebut dalam sekejap Semua pria berjubah hitam pada saat ini benar-benar hancur dan pada akhirnya memperlihatkan wajah asli mereka Melihat hal ini Mingyue juga sedikit terkejut karena mata dari sosok-sosok ini berwarna abu-abu Mingyue pun seketika menyadari sesuatu dan bergumam bahwa memang benar sesuai dengan dugaannya Mereka yang tidak menyerahkan jiwanya tidak bisa memasuki rumah surgawi Mereka benar-benar menyerahkan jiwa mereka untuk menjadi anggota rumah surgawi Tetapi yang mereka tidak ketahui adalah ketika mereka menyerahkan jiwa mereka kepada rumah surgawi Hanya orang-orang kuat yang berada di rumah surgawi yang akan menjadi lebih kuat Setelah Mingyue selesai berbicara pada saat ini ada banyak bayangan gelap yang bermunculan Bayangan ini sebenarnya adalah sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya Jumlah mereka benar-benar sangat banyak sehingga mereka pada saat ini seolah-olah ditakdirkan untuk menelan dunia bawah Pada saat yang bersamaan di dalam bayangan gelap sebuah jalan segera terbuka Cahaya kemasan meledak menyilaukan seperti matahari dan pada saat ini sesosok segera muncul Sosok tersebut berkata bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat Mingyue Kekuatan Mingyue sebenarnya telah meningkat dan Mingyue pada saat ini benar-benar telah bisa membunuh tetua rumah surgawi Tujuannya datang ke sini bukan untuk melanjutkan permasalahan ini Namun semua itu akan terlaksana jika Mingyue pada saat ini pindah ke rumah surgawi Dan bersedia melakukan semua perintah dan melayani rumah surgawi Mendengar hal tersebut Mingyue pada saat ini menghela nafas dan berkata Sepertinya orang-orang dari rumah surgawi benar-benar serius kali ini Mingyue pada akhirnya mengangkat kelapanya ke arah sosok tersebut berada Sementara sosok dengan cahaya kemasan pada saat ini mulai lanjut berbicara Sosok tersebut bertanya kepada Mingyue apakah yang mulia ratu pada saat ini masih mengingatnya Mingyue pun menatap ke arah sosok yang pada saat ini perlahan berjalan keluar dengan jubah yang elegan Aura yang terpancar darinya juga pada saat ini memiliki tekanan yang cukup kuat Mingyue pada akhirnya mengerutkan ke Ning dan berkata kepada sosok tersebut Biarkan Mingyue pada saat ini sedikit memikirkannya Setelah beberapa saat Mingyue pun lanjut berkata Jika dipikir-pikir ia sama sekali tidak mengenal sosok tersebut Tetapi setelah sosok tersebut mati Mingyue pasti akan menghiburnya dengan baik Setelah selesai berbicara Mingyue pun pada saat ini segera melangkah maju Puluhan ribu tentara dari dunia bawah juga pada saat ini tergantung di belakang Mingyue Sementara itu di sisi lain sosok di kejauhan pada saat ini perlahan-lahan mulai terlihat semakin jelas Sosoknya pada saat ini mengenakan mahkota emas di kelapanya dan wajahnya terlihat halus dan putih Matanya berwarna hitam bekat dipenuhi dengan warna yang memsepona Sosoknya pada saat ini kembali berbicara kepada Mingyue bahwa ia sudah lama sekali tidak bertemu dengan Mingyue Kekuatan Mingyue telah meningkat dan amarahnya juga sepertinya sudah meningkat pesat Namun pada saat ini kaki panjang dari Mingyue yang sempurna benar-benar masih tidak bisa terlupakan olehnya Setelah selesai berbicara mata dari sosok tersebut pada saat ini terpaku pada kaki panjang milik Mingyue Mingyue pada akhirnya mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah sosok yang baru saja terlihat dengan jelas Mingyue pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia benar-benar ingat kali ini Jika ia tidak salah nama dari sosok ini adalah Jia Shi Jika Mingyue menebak dengan benar bahwa untuk memasuki rumah surgawi ia telah meninggalkan jiwanya dan menghancurkan tubuhnya Terlebih lagi ia juga pada saat itu benar-benar telah membunuh kerabatnya Semuanya benar-benar sangat mengesankan dan melihat penampilannya pada saat ini Ia benar-benar terlihat seperti anjing dan ia benar-benar berani datang ke dunia bawah untuk menimbulkan permasalahan Mendengar hal tersebut pria bernama Jia Shi pada saat ini tersenyum dan mulai berbicara perlahan Jia Shi segera berkata sungguh ini adalah sebuah berkah karena telah diingat oleh yang mulia ratu Namun pada saat ini ia menyarankan kepada yang mulia ratu untuk tidak bertahan dengan keras Mengapa pada saat ini ia tidak menyerah dan segera bergabung dengan mention surgawi Mendengar hal tersebut pada saat ini Mingyue menyadari bahwa ia benar-benar tidak perlu banyak basa-basi dan omong kosong kepada sosok Jia Shi Pada akhirnya sosoknya kembali melangkah dan pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk mengikutinya Mereka pada saat ini harus membunuh semua orang yang berasal dari mention surgawi dan tidak boleh ada yang dibiarkan untuk hidup Begitu suara ini terdengar tentara dari dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini seketika berteriak dengan keras Sosok dari banyak prajurit ini seketika seperti awan hitam yang melesat menuju ke arah mention surgawi dan bergegas Tekanan yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari mereka Kekuatan dari prajurit ini benar-benar tidak bisa diremehkan dan mereka pada saat ini benar-benar akan bertempur Banyak ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan pertempuran yang benar-benar dimulai Istana surgawi juga pada saat ini mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan dari dunia bawah Energi yang kuat seketika meledak dan banyak korban di tengah-tengah pertempuran ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata dari Ding Yue seketika menatap pemandangan pertempuran ini dengan dingin Pada saat yang bersamaan retakan tiba-tiba segera terbuka di langit di atas dunia bawah Sosoknya segera mengangkat kelapa dan mata indahnya pada saat ini segera menyipit Alisnya yang ramping juga bergerut seolah-olah ia pada saat ini memiliki firasat yang tidak menyenangkan Pada saat ini Ding Yue melihat sebuah tangan raksasa yang tiba-tiba terulur dari celah tersebut dan merobek langit Dalam sekejap retakan itu berubah menjadi retakan besar dan dalam kegelapan dibalik retakan tersebut Pemilik tangan raksasa pada akhirnya muncul dengan sebuah mata besar yang menatap ke bawah Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Jiasi juga melesat dan sudah muncul di hadapan Ming Yue Sosoknya berkata kepada Ming Yue bahwa pada saat ini ada eksistensi tertinggi yang lebih kuat selain dari Doshan Mereka adalah dogat yang melampaui segalanya dan jika Ming Yue pada saat ini menyerah kepada mansion surgawi Ia akan menjamin bahwa alam bawah pada saat ini benar-benar tidak akan dihancurkan Mendengar hal tersebut wajah cantik dari Ming Yue pada saat ini dipenuhi dengan rasa dingin ketika menatap ke arah Jiasi Suhu di sekelilingnya pada saat ini seolah-olah segera turun menjadi sangat tajam Suara samar dari Ming Yue segera terdengar ketika ia berkata sebaiknya Jiasi jangan terlalu dekat dengan Ming Yue Pada saat ini Ming Yue memutuskan untuk berhadapan dengan Jiasi terlebih dahulu sebelum menangani sosok yang baru saja muncul dari atas langit Sosok Ming Yue pada akhirnya seketika kembali berubah menjadi bayangan dan menghilang dengan membawa sabit miliknya Menghadapi sabit ini sebuah kipas pendek pada saat ini segera muncul di tangan Jiasi Dengan sedikit sapuan kipas pendek yang tampak biasa itu benar-benar seketika meledak dengan kekuatan yang sangat kuat Keduanya pada saat ini saling terjalin dengan banyak pertukaran yang terjadi Banyak ledakan yang sangat intens benar-benar terjadi ketika keduanya pada saat ini saling melesatkan sarangan Setelah ratusan pertukaran pada saat ini tampak terlihat keduanya benar-benar imbang Keduanya pada saat ini saling menggunakan teknik satu sama lain dan hasil diantara keduanya pada saat ini masih terlihat imbang Namun ketika keduanya pada saat ini saling bergegas mundur, keduanya kembali mengeluarkan teknik terkuat masing-masing Di tengah benturan terakhir ini, Jiasi segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan kekuatan yang kuat segera menekannya Setelah beberapa saat, Jiasi pada saat ini ingin mundur tetapi ia segera menyadari tidak ada cara baginya untuk mundur Jiasi pada saat ini memandang tajam ke arah Mingyue dan menyadari bahwa kekuatannya dan Mingyue pada saat ini setara Jiasi pada saat ini benar-benar sangat bingung merasakan tekanan yang berasal dari Mingyue Pada akhirnya telapak tangan dari Mingyue pada saat ini segera benar-benar menghancurkan serangan dari Jiasi Ledakan yang sangat besar pada saat ini segera terjadi dan hampir membuat seluruh dunia bawah bergetar Dalam sekejap ledakan dengan energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini seketika menyapu ke segala arah Tentara dari dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya begitu juga dengan orang-orang dari mansion surgawi seketika terbunuh Sementara itu di pusat penturan pada saat ini sosok Jiasi benar-benar terkejut Ia tanpa sadar segera bertanya kepada Mingyue apakah kekuatannya bukan berada di Doshan Mingyue pada saat ini tersenyum di wajah cantiknya dan pada saat ini sosoknya terlihat sangat menawan Melihat mata Jiasi yang gemetar pada saat ini aura kematian dari Mingyue perlahan menghilang Mingyue pada akhirnya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jiasi sebelumnya memang benar Keabadian atau Doshan bukanlah akhir dari kultivasi Setelah selesai berbicara pada saat ini dengan sabit di tangannya yang dilesatkan Ada beberapa ketukan di udara dan beberapa jiwa pada saat ini mengembun di sekililingnya Ketika Jiasi melihat jiwa-jiwa ini di kejauhan ia sedikit gemetar dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah Sementara itu Mingyue pada saat ini segera bertanya kepada Jiasi apakah ia masih mengingat mereka Mereka semua adalah kerabat terdekat Jiasi tetapi Jiasi menganggap mereka sebagai batu loncatan Ini adalah orang tua istri saudara laki-laki dan saudara perempuan dari Jiasi Mereka tidak pernah berhutang setengah sen pun kepada Jiasi tetapi Jiasi benar-benar sangat gejam kepada mereka Mereka sangat memperhatikan Jiasi tetapi pada akhirnya demi kekuatan dan kultivasi Jiasi benar-benar rela menjual jiwa dari orang-orang ini Mendengar hal tersebut, mata Jiasi pada saat ini benar-benar bergetar dan ia hanya bisa terdiam Jiasi pada saat ini memandangi jiwa ibu, ayah, saudara lelaki, serta saudara perempuannya yang berada di hadapannya Pada saat ini mata Jiasi dipenuhi dengan penyesalan dan ia tiba-tiba jatuh berlutut Jiasi tiba-tiba menangis kebingungan dan berkata agar mereka semua pada saat ini memaafkan Jiasi Jiasi pada saat ini benar-benar sangat menyesal dan Jiasi sadar bahwa Jiasi pantas mati Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiasi pada saat ini, sosok-sosok jiwa yang berada di hadapan Jiasi hanya terdiam Sementara itu, sosok dari Mingyue pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Jiasi sekarang sudah menjadi anak yang baik Oleh karena itu, pada saat ini Mingyue akan segera mengabulkan apa yang baru saja diinginkan oleh Jiasi Mendengar hal tersebut, Jiasi pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapanya dengan mata yang acuh-ta'acuh Setelah itu, Jiasi pada akhirnya segera menangis dan mulai berbicara Jiasi pada saat ini berkata bahwa ia benar-benar mengaku salah kepada mereka Jiasi pada saat ini berpikir bahwa pada saat ini ia benar-benar tidak lagi mempedulikan apa yang disebut dengan kekuatan Melihat jiwa-jiwa ini, Jiasi pada saat ini menyadari bahwa tujuan akhir menjadi kuat adalah bukan untuk menjadi kuat demi menjadi kuat apaan sih Jiasi menyadari bahwa menjadi kuat adalah untuk melindungi dan bukan mengorbankan untuk menjadi kuat Sementara itu di sisi lain pada saat ini tangan ramping dari Mingyue segera mengangkat sabit kematian miliknya Ia bersiap untuk memberi sanksi terakhir kepada Jiasi Namun sebelum Mingyue pada saat ini melesatkan sabitnya Jiasi dengan wajah penuh rasa bersalah segera kembali berbicara Dengan ekspresi dipenuhi keseriusan, Jiasi berkata bahwa ia akan menembus dosa-dosanya Ia pada saat ini ingin memberi tahu bahwa kali ini dunia bawah pasti akan dihancurkan Sebaiknya pada saat ini yang mulia ratu percaya kepadanya dan dengan cepat segera pergi Sebentar lagi dunia bawah mereka benar-benar akan lenyap Kata-kata Jiasi ini benar-benar terdengar sangat tulus dan Mingyue pada saat ini mengerutkan kening Ekspresi dari Jiasi juga pada saat ini terlihat tulus Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini lebih banyak retakan di langit yang terkoyak Sosok raksasa yang sebelumnya merobek langit mencoba untuk melangkah langsung masuk dari celah keampaan Menyadari hal tersebut mata dari Mingyue pun menyipit dan sosoknya pada saat ini segera memanggil beberapa orang Mingyue pada saat ini memanggil sosok yang bernama Xiaohei dan Xiaobai Setelah itu dua sosok dengan jubah berwarna hitam dan putih segera muncul Sosok-sosok ini segera melayang di belakang Mingyue Sosok-sosok itu seketika memberi hormat kepada Mingyue sementara Mingyue pada saat ini lanjut memberikan instruksi Mingyue pada saat ini memerintahkan mereka untuk menangani sosok yang akan menerobos di atas langit Begitu mendengar perintah ini sosok berjubah hitam dan putih pada akhirnya segera menghilang dalam sekejap mata Sesaat kemudian dentuman keras segera terdengar dari celah tersebut Cahaya yang terang benderang juga pada saat ini terlihat menerobos dari celah retakan di langit Raksasa itu pun seketika meratap dan menutup matanya dan pada saat yang bersamaan darah segera mengalir dari jari-jarinya Sementara itu pada saat ini Mingyue hanya bisa menghilangkan kelapanya Bersamaan dengan hal tersebut dari langit arah lain pada saat ini ada cahaya api yang seperti meteor mengarah ke arahnya Melihat hal ini Mingyue pada saat ini segera menyadari bahwa targetnya bukan Mingyue tetapi tidak lain adalah Jiasi Api yang berkubar ini seketika mengarah ke arah Jiasi dan pupil mata Jiasi sedikit menyusut Momentumnya sangat menakutkan tetapi pada saat yang bersamaan Mingyue pada saat ini melesatkan serangan dari kakinya dan mengirimkan nyala api ini segera ke tanah Sosok api ini pada akhirnya tidak mengenai Jiasi sebelum akhirnya berputar-putar di dekat tanah Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya api tersebut segera membentuk sosok yang sangat lucu di hadapan semua orang Ukurannya tidak lebih dari satu lengan dan sosoknya pada saat ini menggonggong keras ke arah Jiasi Setelah menggonggong beberapa kali pada akhirnya sosoknya terus berputar di antara kaki Mingyue Mingyue pun menatap ke arah anjing ganas ini dan berkata bahwa anjing ini benar-benar anjing Setelah perang selesai maka ia akan menghukumnya dengan tidak memakan daging selama satu bulan Anjing ganas ini pun seketika tampak sedih dan bersembunyi di balik tumit dari Mingyue Sementara itu Mingyue pada saat ini segera menendang anjing tersebut dan berkata bahwa ia pada saat ini jangan bermalas-malasan di sini Sebaiknya pada saat ini ia membantu Xiaohi dan Xiaobai di dalam pertempuran Pada akhirnya setelah menerima perintah ini sosok anjing yang merupakan anjing api penyucian berkepala tiga ini pun seketika melesat Setelah kepergian dari anjing tersebut pada saat ini Mingyue segera kembali menatap ke arah Jiasi Mingyue tampak seperti benar-benar berencana untuk membunuh Jiasi pada saat ini juga Mingyue pun segera berkata agar Jiasi pada saat ini bersiap untuk mati Namun sebelum Mingyue berhasil mengeksekusi Jiasi pada saat ini Seluruh dunia bawah bergetar hebat dan debu pada saat ini mulai berterbangan Jiasi juga pada saat ini segera berkata agar yang mulia ratu segera mundur Karena rumah surgawi benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi Mendengar perkataan dari Jiasi ini Mingyue pada saat ini masih tetap acu-ta'acu dan segera mengangkat kelapanya menatap ke arah langit Pada saat ini banyak retakan seketika bermunculan Di setiap retakan itu ada sebuah bahtera besar yang perlahan berlayar memasuki dunia bawah Di atas bahtera besar itu sebuah layar besar digantung dengan tulisan mansion surugawi Melihat di kejauhan pada saat ini dapat terlihat sekelompok sosok emas di atas bahtera Semua orang mengenakan armor emas dan tampak seperti dewa yang pada saat ini turun ke bumi Lebih dari belasan bahtera pada saat ini segera turun dan sebuah suara agung perlahan seketika terdengar Suara tersebut bersumber dari bahtera terbesar di antara bahtera- bahtera yang baru saja nongol Suara tersebut berkata bahwa dunia bawah dikelola secara tidak efektif dan menyebabkan gangguan reinkarnasi Oleh karena itu rumah surugawi akan mengambil alih dunia bawah atas namanya dan mengambil alih reinkarnasi Semua prajurit dari mansion surugawi pada saat ini harus mendengarkan perintahnya Mereka harus membunuh semua prajurit dari dunia bawah dan mereka akan merencanakan kembali tatanan keadilan Mendengar hal tersebut para prajurit dari mansion surugawi pada saat ini baru teriak serempak Sementara itu para anggota dan prajurit dari dunia bawah pada saat ini menatap ke arah langit dengan ekspresi keterkejutan Mereka semua bisa merasakan tekanan yang kuat dan bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari mansion surugawi